Sementara itu, pemirsa petugas B.A. Cukai Pelabuhan Panjang Bandar Lampung sempat menyegal satu kontener senjata api US Army di Pelabuhan Peti Kemas. Penyegalan karena terdapat ketidaksesuaian antara senjata dengan daftar manifest dan izin impor. Inilah senjata api yang disita petugas B.A. Cukai dan pelindu yang terdapat dalam satu trikon kontener US Army di Pelabuhan Indonesia atau Pelindu II Panjang Bandar Lampung. Senjata api dalam satu kontener ini diduga tak tercantum dalam daftar izin impor dan tak terdaftar dalam manifest atau dokumen kargo. Kedatangan atau pengeriman senjata api di Pelabuhan Panjang dari US Army merupakan peralatan yang akan digunakan untuk latihan perang antara TNI AD dan US Army di Batu Raja Sumatera Selatan yang akan berlangsung akhir Juli hingga Agustus 2022. Banyak ketidaksesuaian untuk beberapa senjata dengan manifest sehingga dilakukan penyegalan oleh pihak cukai. Jadi bukan impor ya, tapi itu adalah senjata pendukung latihan dan bukan senjata ilegal. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan senjata di kontener US Army di Pelindu II Panjang Bandar Lampung bukan senjata ilegal. Insiden yang terjadi sudah diselesaikan setelah ada konfirmasi ulang ke perwakilan Amerika di Indonesia. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andres Avandi, INews melaporkan.